Seorang pria pencari rumput yang dilaporkan hilang di wilayah hutan Kecamatan Ijen diketahui bernama Asmo, 48 tahun warga desa Kalisat Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Korban belum juga ditemukan meski telah dilakukan pencarian selama lima hari. Sebelumnya korban pamit kepada keluarganya pada kami sore untuk mencari rumput pakan ternak. Namun hingga malam korban tidak pulang sampai saat ini. Korban diketahui memiliki riwayat penyakit epilepsi sehingga diduga penyakitnya kambu. Petugas memfokuskan pencarian di areal yang biasa dilalui korban mencari rumput. Lokasinya cukup sulit dan terjang sehingga korban dikhawatirkan jatuh di area tebing terjang. Hari ini targetnya itu lokasinya tempat biasanya diangarin, terus kebunnya, terus susur sungai. Kalau dugaan awal karena kondisi korban ini sering kambuh penyakit epilepsinya, punya kemungkinan itu epilepsinya kambuh. Terus posisi blank hilang atau entah kemana ini posisinya. Karena jejak ini sampai saat ini tidak ketemu. Pencarian masih akan dilanjutkan petugas gabungan bersama Basarnas. Namun tanda-tanda keberadaan korban masih gelap. Rizky Setiawan, CTV Tampak dari bawah sangat terjal sekali medannya. Jalurnya lumayan ekstrim.